Pemirsa dua pekerja proyek tol Cine Rejagorawi Seksi 3 di kawasan Limodepok tertimbun tanah galian sedalam 5 meter. Salah satu pekerja ikut tertimbun saat berupaya menolong rekannya yang tertimbun lebih dulu. Iya, evakuasi berlangsung dramatis dilakukan para pekerja tol dibantu warga sekitar. Ini adalah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi pekerja terakhir yang tertimbun tanah galian proyek pembangunan jalan tol Cine Rejagor Seksi 3 di kawasan Limodepok Senin sore tadi. Ada dua pekerja yang tertimbun tanah sedalam 5 meter. Salah satunya ikut tertimbun saat berupaya menolong rekannya. Namun berkat upaya keras rekan-rekan lain yang dibantu warga, kedua pekerja itu akhirnya berhasil dievakuasi. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan kejadian ini saat tiba di lokasi sudah selesai. Kedua korban sudah diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Tadi sampai di TKP sudah diselamatkan. Dua orang ini pekerja ya Pak? Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya kecewakan yang susah kenapa? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen? Luka-luka tidak ada luka-luka. Yang prosesnya yang sempat lama yang terakhir. Yang terakhir kenapa tuh Pak? Karena dia di bawahnya itu kakinya kecewit batu. Jadi itu yang ini duluan dua orang, terus yang satu mau nolongin jatuh juga Pak? Nah yang terakhir itu yang bagian pengukuran. Yang bagian pengukuran jatuh juga pas mau nolongin. Meski tak sampai menelan korban jiwa, Polsek Cinere tetap mengerahkan resersenya melakukan penyelidikan di lokasi untuk mencari kepastian penyebab kejadian. Apakah telah terjadi kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan? Demikian laporan Melik Kasna dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!